Hai Bunda kembali lagi di channel YouTube Hostel Baby Shop kali ini aku mau review tentang sepeda $5099 dan sepeda solar LMX 809 C sama tapi tak terupa ya Bunda ada perbedaannya yaitu dari segi stang sepeda ikut terus juga ada di bagian sini pedalnya dan yang satunya lagi di tempat sabuk pengamannya joknya kalau yang ini dari segi tampilannya juga beda ya buah ini banyak lebih besar ini pedanya juga ini jok tempat duduknya lebih besar ini sabuk pengamannya juga beda kayak gini di bagian ini sebenarnya ini ada tampilannya yang berbeda ini ada musiknya ini juga ada lampunya juga bisa diubah-ubah musiknya dari segi tampilannya tombolnya juga beda ya buah kalau yang ini ada lampunya nih kayak lampu sen gitu atau kalau repeng nah nah ini lampunya ini bisa di dan suaranya juga ketempolannya juga beda ya bulan dari sini juga diingatkan dari tampilannya juga kelihatan dari beda ini kanopi juga lebih besar ini juga bisa dibuka nah ini ada juga sepeda dan sepeda dan sepeda ini juga ada tempat minuman ada kerendangnya juga ini juga ada tempat minuman ini ada kerendangnya juga ini ada tempat minuman ini juga bisa ditinggih rendahkan ya dorongannya sama kayak di bagian di bagian di bagian di bagian di bagian dari sisi dorongannya juga beda ini lebih besar yang le lebih besar yang le dan lebih ke ini lebih ke di bagian dari ini juga beda ya ini agak kecil yang merah-merahnya ini agak besar ini ada tuas buat geloknya oke oke, nah yang satunya sama-sama juga bisa gelok ini bisa gelok ini sama-sama juga bisa direpahin untuk tiga posisi juga sama ya oke oke oke, yang satunya lagi sama juga ini yang harus di atas dulu ini juga semangat kelihatan kan bedanya dari posisi oke, selanjutnya aku terlihatkan kalau mau hadap samping ini yang ada di bawah ini ini yang ada di bawah ini oke, yang satunya lagi kita kembalikan ke posisi ini dari sepi samping ya ini dari sepi samping ya oke kalau semisah ini berhadap kebelakang juga bisa sama-sama oke, tapi sebelumnya ini tinggal di ini tinggal di atas ke atas ke atas ke atas posisinya kan oke 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 ini ya oke 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 kalau mau rebah juga bisa ini tinggal di pencet aja tombol ini ini juga tinggal di pencet aja nah perbedaannya ini di situ ya oke kelihatan nih kalau yang sepeda Stroller Alamed ini dia lebih landai ya buat rebahnya yang palingnya pasal Stroller Alamed itu posisinya kan segini yang tidak jadi jadi kita tahu perbedaannya sepeda Mx sama sepeda 5099 posisinya kan ini saat diartakan ini sepeda Stroller-nya juga bisa di tinggi rendahkan ya pendorongannya ini di bagian sini ini kalau mau rendahkan juga bisa ini 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 gak rendahkan sama ini 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 Dan ada juga perbedaannya Yaitu ada di tantakan kaki Tantakan kaki yang 5099 itu agak besar Kalau yang lima Di LMX Dia lebih kecil Yang gini Bisa di Nah posisinya Sama Bisa juga Yang gini juga bisa Ini saya di Penisat aja Bersambung selamat menikmati oke bunda pada intinya 5079 maupun LLMX fungsinya sama perbedaan hanya pada motif dan yang saya ulas tadi semua terbantung kebutuhan si ayah dan si bundanya oke review kali ini jangan lupa like, komen, dan subscribe sebanyak-banyaknya dan share sebanyak-banyaknya channel youtube happy shopping terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati